Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. COVID-19 sejak Maret 2020, dan kami sudah berjibaku menghadapi COVID-19 bersama-sama. Laboratorium merupakan unit penunjang utama dalam penegakan diagnosis COVID-19. Pengambilan spesimen dan pemeriksaan spesimen merupakan prioritas dan hal penting yang harus diperhentikan. Tidak lupa, keselamatan ATLM merupakan prioritas berikutnya yang tidak bisa ditawar-tawar. Pada webinar kali ini, ATLM dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan akan berbagi ilmu dan pengalaman mereka dalam berjibaku menghadapi COVID-19 selama lima bulan terakhir. Semoga pengalaman yang kami bagikan dapat menginspirasi ATLM lain di seluruh Indonesia. Selamat berpartisipasi. Acara saya serahkan kepada mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang kami hormati, para peserta webinar RSUP Persahabatan dimanapun berada. Salam sehat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tris Miati. Saya adalah ATLM di Laboratorium Rumah Sakit Persahabatan yang pada saat ini berkesempatan menjadi moderator dalam acara webinar dengan tema Optimalisasi Peran ATLM Rumah Sakit Persahabatan di Masa Pandemi COVID-19. Teran kami, ATLM atau Ahli Teknologi Laboratorium Medik di Masa Sakit Persahabatan, selama pandemi COVID-19 ini dimulai dari pengambilan sampel swab di polik khusus, di IGD, di ruang isolasi, maupun di ruang rawat ICU. Kami juga mengendal dan mengerjakan sampel baik darah swab maupun seputung pasien COVID-19 sampai dengan mengeluarkan hasil laboratorium. Untuk saling berbagi ilmu dan sharing pengalaman selama pandemi COVID-19 ini, kami menghadirkan narasumber dari ATLM Rumah Sakit Persahabatan yang tergera langsung menangani pasien, baik dalam pengambilan sampel maupun pengerjaan sampel dari pasien COVID-19. Narasumber yang pertama kita yaitu Bapak Arief Farugin, AMDAK, ATLM dari Laboratorium Patlin, yang akan berbagi pengalaman tentang pemakaian APD yang benar. Narasumber kedua kita yaitu Saudari Meliani, AMDAK, yang merupakan ATLM dari Lepatlin juga, yang kerja langsung dalam pengambilan swab. Narasumber ketiga kita yaitu Ibu Tugur Ariyani, ATLM dari Lepatlin juga, yang akan memperkenalkan tentang pemerjaan PCR di Laboratorium Rumah Sakit Persahabatan. Untuk itu, dalam dua jam ke depan, kita akan mendengarkan pemaparan dari tiga narasumber kita, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab atau diskusi yang bisa diketik di kolom chat. Untuk mempersingat waktu, kepada narasumber pertama kita, Bapak Arief Farugin, AMDAK, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Ada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan kepada tim Rumah Sakit Persahabatan, sehingga bisa memilihasi dari teman-teman di laboratorium klinik untuk mendatang upi hari ini. Kemudian, kedua, kami terima kasih juga kepada Dr. Renita yang sudah mendorong kita, akhirnya bisa terlaksana di webinar ini. Untuk mempersingat waktu, mungkin kita bisa. Akan kita mulai, mungkin kita sharing sebelumnya, bukan untuk memberikan ilmu atau apa, tapi kita sharing, setelah dari mulai Maret sampai hari ini, kita sudah berjibaku bersama-sama melakukan pemulisan untuk pasien-pasien COVID. Pada kesempatan ini, saya akan mengaparkan pemakaian APD yang benar, khususnya untuk pemulisan pasien COVID. Dan ini menjadi penting, karena apa, COVID adalah sesuai. Jadi penting, karena penularan COVID ini bisa ditularkan dari orang ke orang melalui transmisi droget dari saluran penawasan, bisa melalui batuk atau mesin. Dan kemudian transmisi ini bisa juga heboh, tapi ini terjadi bila mana dilakukan tindakan yang bisa menghasilkan aerosol. Yang kedua, kenapa ini penting? Ini juga bisa ditularkan melalui kontak langsung, dan tidak langsung lewat permukaan benda yang terkontaminasi, dan kemudian orang tersebut menyentuh wajah. Benda yang ketiga adalah, orang yang paling beresiko, sejak terinfeksi COVID ini adalah, mereka yang berhubungan orang dengan pasien-pasien COVID-19, atau yang merawat pasien-pasien COVID-19. Siapa sih, ini ternyata, kita ini salah satunya analis kesehatan, sebagai tenaga kesehatan yang berada terdepan, lalu penanganan pasien COVID-19, juga tidak lepas dari anjaman penularan COVID-19 ini. Walaupun kami ini, di slide ini adalah teman-teman kami di lab patologi klinik, dengan wajahnya terceria, berjibatku dari bulan Maret sampai sekarang, kita tetap semangat, dan selalu mengikuti SOP, standar keamanan yang diperlukan. Perlu juga dikatakan bahwa, walaupun ada penularan yang sangat masif, tapi pentingan-penularan juga perlu dilaksanakan. Contohnya, salah satunya adalah dengan pengadaan APD, atau alat perlindungi diri. Ini sebagai upaya untuk melindungi diri kita, yang disesuaikan dengan penilaian risiko, yang disesuaikan juga dengan prosedur, yang akan dilakukan dengan cara memakai dan melepas APD dengan baik dan benar. Kemudian, perlu juga dari PPI, atau dari penjagaan dan pengendalian infeksi, jadi kita juga bisa membuat poster atau pamplet, kemudian melakukan pelatihan, bahkan melakukan pendidikan. Kemudian juga kita memiliki staff yang terlatih dan kompeten dalam bidang COVID-19 ini. Jadi hanya staff atau tim yang terlatih saja yang bisa diizinkan memasuki area peralatan pasien. Kemudian yang terakhir, ini adalah aman pemakaian dan pelepasan APD. dan ini sebaiknya memang untuk pelepasannya dilakukan, idealnya itu di ruang anterum ya, dan di bawah pengawasan pengamatan terlalu. Slep. Ini literasi dari WHO dan CDC, Santar APD untuk COVID-19. Di sebelah kiri ini yang dibutuhkan ada face mask, kemudian ada face shield atau google, kemudian ada globe, dan gaunt. Dan di sebelah kanan ini untuk meningkatkan precaution. Untuk meningkatkan precaution, untuk face mask kita ganti dengan N95. Yang selebihnya bersama, mungkin nanti ada boot atau paper boot. Dan sedangkan untuk di Indonesia, kita dengan rujukan dari gugus tugas pecepatan menangkan COVID-19, itu buat oleh BNPB dan Kemen KCRI, standarnya kita ada tingkat 1, yaitu untuk kelompok dalam cokupan tertentu, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian kita juga bagi dalam tingkat 2, dan ada tingkat 3, jadi dibagi 3 tingkatan untuk standar APD COVID-19. harapannya adalah dengan sharing ini, kita bertujuan semuanya kita bisa mempraktikan cara yang benar dalam melakukan kebersihan tangan, dengan anti-septi, bebasis alkohol, maupun sabun yang sudah dientukan, direkomendasikan oleh POI AU. Yang kedua adalah kita bisa sama-sama sharing, mempraktikan dengan benar cara mengenakan dan melepas APD standar dari BNPB dan Kemen KCRI, tentunya menurut metode yang direkomendasikan oleh WHO dan CDC. Nah, pembahasan-pembahasan yang mungkin nanti akan kita bahas, yang pertama adalah kebersihan tangan, ini menjadi urjin sekali, walaupun kita membahas APD, tapi kita akan membahas bagaimana cara mengingatkan kembali bagaimana cara kebersihan tangan. Yang kedua adalah kita membahas APD tingkat 1, yang ketiga APD tingkat 2, yang keempat adalah APD tingkat 3. Nah, untuk kebersihan tangan ini, sebenarnya kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri yang layaknya, kita harus tanya, kenapa, siapa, kapan, dan bagaimana kebersihan tangan ini kita tuliskan. Kenapanya ini kita bisa bertanya, ternyata bahwa setiap tahun di seluruh dunia ada ribuan tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena infeksi yang dapat dari ruang perawatan. Yang kedua, nyata tangan kita ini adalah jalur utama transmisi kuman. Dan yang ketiga adalah, kita sebagai nakas harus bisa mengetahui langkah-langkah terpenting untuk penerbangan berbahaya dengan mencegah infeksi terkait perawatan kesehatan dengan menjaga energi. Siapa yang butuhkan? Justru kita ini yang paling butuhkan, atau setiap tenaga kesehatan, atau orang yang terlibat dalam perawatan pasien langsung atau tidak langsung, yang harus memperhatikan tentang kebersihan tangan dan dapat membersihkan tangan dengan benar dan baik pada waktu yang... Nah, waktu yang tepat itu kapan? Kalau mungkin kita dulu sudah bosan ya, tapi ini tetap terus kita propagandakan bahwa memang kita penting sekali mengertai waktu-waktu yang tepat, kapan kita harus hegemik, ada sebelum menyentuh pasien, sebelum prosedur ratiseptik, atau septik, kemudian setelah terisiko keamanan cairan tubuh, kemudian setelah menyentuh seorang pasien, kemudian yang terakhir adalah setelah menyentuh lingkungan pasien. Nah, yang terakhir adalah bagaimananya nih, bagaimananya mungkin teman-teman sudah paham dan sudah setiap saat dia melakukan, kita bisa melakukan cairan dengan septik berbasis alkohol, juga kita bisa cairan dengan sabun. Mungkin berbedaannya adalah kalau sabun, kalau memang tangannya terlihat lebih kotor, baru kita akan perekor ke sabun. Atau memang di lingkungan sekitar, lebih ada air, dan kita akan mencari sabun. Lanjut. Nah, ini kita bahas tentang APD tingkat 1. Set APD tingkat 1 ini hanya meliputi scrub, atau baju kerja, kemudian sarung tangan medis, sekali pakai, dan masker bedah. Dan pastikan bahwa kita ini memiliki semua APD yang diperlukan, dan mengenakan APD sebelumnya sekiruangan perawatan pasien COVID-19. Untuk set APD 3-2, kita meliputi gawang bedah, yang panjang yang menahan cairan, kemudian sarung tangan medis sekali pakai, masker bedah, kemudian perlindung mata, seperti facial atau gulgur, dan tarik atau perutu kepala. Ini biasanya yang kita pakai di laboratorium klirik ya, di dalam lab untuk melakukan pemiksaan-pemiksaan yang sifatnya non-aerosol. Jadi kita pakai APD 3-2. Kemudian untuk APD 3-3, ini lebih, kalau dilihat ada pembina sekali, pembina dari coverall, kemudian sarung tangan medis, ada dua lapis, kemudian ada respirator atau masker, N95, yang dipakai untuk perlindungan kita dari yang sifat menghasilkan aerosol. Jadi pada saat-saat teman-teman mengambil swab, yang kemungkinan terjadi aerosol, kita pakai N95. Dan untuk perlindungan mata, seperti facial atau gulgur, sepatu bur, sekalian untuk susu skatornya. Dan duduk bedah apabila coverall-nya tidak ada sekaligus untuk penutup kepala, biasanya itu boleh digunakan. Dan APRON, APRON ini tidak sebetulnya direkomendasikan dari CDC maupun WHO, teman-teman diperlukan apabila saat kita pengambilan, kita melihat kemungkinan ada potensi terbuncrat pemeriksaan yang bisa muncrat ke kita. Jadi yang perlu kita ganti atau kita uang hanya pro-nya saja, kita tidak perlu mengganti ke pro. Dan sekali lagi, pastikan bahwa kita ini memiliki semua APD yang diperlukan dan mengenakan APD sebuah sebuah perawatan pasien-papis. Ini mungkin kita bisa sharing mengenai cara memakai dan melepas APD dari mulai level 1, 2, sampai 3. Mungkin nanti di sini kita di akhirat kita bisa diskusi bagaimana ada kekurangan atau ada ini kita bisa diskusikan akhir sesi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 Terima menonton 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 Terima menonton